Inilah kisah inspiratif peternak sapi perah di New Zealand. Sobat-sobat di New Zealand-Zilla, kita berdua dengan Pak Ian yang baru saja membeli lahan ini sekitar 70 hektare. Lahan ini rencananya dibuka dan dipersiapkan agar lahan ini benar-benar bisa dipakai untuk mengembalakan ternak-ternak sapi perah. Wah, kita lihat sapi-sapinya di sana. Senang banget mereka makan. How old are they? Ini adalah ratusan sapi-sapi muda milik Pak Ian yang dikenal dengan sebutan sapi darah. Sapi-sapi ini dipersiapkan untuk menjadi sapi perah dalam beberapa bulan mendatang. Sapi-sapi ini lahir dari lahan peternakannya. Dan ini adalah ratusan sapi perah yang dibilikinya. Selain itu juga terdapat ratusan hektare lahan peternakan yang dibiliki Pak Ian dan istri. 16 tahun menjalankan peternakan tentu bukan masa yang singkat. Banyak sekali suka duka yang dilalui oleh Pak Ian dan istri. Di antaranya keduanya harus belajar mengenal ilmu perhewanan, mengenal cuaca, dunia pertanian, dan hama. Juga sistem pengairan, pertahanan, permesinan, pembukuan, bahkan perpajakan. Dan yang paling berat adalah ketika sapi-sapi itu beranak pada musim dingin. Selain dingin, hujan, angin kencang di malam hari, keduanya juga harus melihat dan menolong sapi-sapi yang kesulitan beranak secepatnya. Tantangan lain yang dihadapi oleh Pak Ian sebagai peternak di New Zealand, sekarang ini adalah kebutuhan modal. Juga peraturan dari pemerintah yang semakin sulit, dan juga kebutuhan akan karyawan di ladang peternakan. Tetapi beruntuklah, tantangan-tantangan ini satu persatu mulai dapat dilalui oleh Pak Ian dan istri. Kini ia bisa bernafas lega, produksi susu sapinya cukup besar. Ia kini memiliki tangki berkapasitas 12.000 liter. Rata-rata sekali memerah, kini dihasilkan sekitar 10.000 liter. Pak Ian mengaku bahwa usaha peternakannya dimulai dari lahan peternakan yang dia sewa. Kini ia sudah memiliki sendiri ratusan hektare ladang peternakan, ratusan ekor sapi perah dengan produksi susu 10.000 liter. Tapi, sikapnya masih terlalu rendah hati dia mengatakan bahwa semua ini adalah pinjaman dari bank saja. Sekarang Anda sudah memiliki, dan itu sudah memiliki 800.000 di bank. Pak Ian, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga berdeman, Pak. Sampai sana. Bye. Semoga kisah Pak Ian ini menjadi inspirasi untuk selalu bekerja keras, semangat, dan tetap rendah hati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agam Jaya, New Zealand Channel. Melaporkan.